Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya mohon maaf Tiga kategori KPM PKH atau BPNT ini tidak cair BPNT reguler Dan bantuan ekstra 400 ribu rupiah di bulan Desember 2021 Lalu kapan pencairannya dan apakah tahun depan? Inilah informasinya Namun sebelum ke pembahasannya rakan-rakan sosial semuanya Kami mengundang kalian semuanya untuk mengikuti giveaway rejeki tambahan bulan Desember 2021 Dengan hadiah total 800 ribu rupiah Cara dan syarat mudahnya link videonya ada di deskripsi video ini Baik teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasi kita kali ini Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya Mengenai berbagai macam bantuan BPNT yang akan di cairkan di bulan Desember 2021 ini Yang meliputi BPNT reguler Dimana untuk BPNT reguler ini Menerimanya ada 18,8 juta penerima Yang berasal dari KPM PKH 10 juta penerima Dan KPM BPNT murni sebanyak 8,8 juta penerima Kemudian ada BPNT PPKM ya Ini diberikan kepada 5,9 juta penerima baru Usulan dari pemda Setelah itu ada juga BPNT ekstra 400 ribu rupiah Yang diberikan kepada semua pemegang kartu sembako Baik dari KPM PKH maupun dari KPM BPNT Dan selain itu ada juga top up sebesar 900 ribu rupiah Untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember Yang di cairkan sekaligus di bulan Desember Totalnya 900 ribu rupiah Ini untuk 1,4 juta KPM BPNT Kategori miskin ekstrim Yang berada di 35 kabupaten atau kota Yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya Namun mohon maaf 3 kategori KPM ini tidak cair Bantuan BPNT reguler BPNT ekstra 400 ribu rupiah Dan bonus 900 ribu rupiah Di bulan Desember 2021 Jadi seperti kita ketahui bersama Bahwa untuk bulan Desember 2021 ini Bantuan BPNT khususnya untuk alokasi bulan November Dan bulan Desember Serta BPNT ekstra 2 bulan ya Atau sebesar 400 ribu rupiah Sudah mulai disalurkan di beberapa wilayah Hanya saja dalam prosesnya penyaluran berjalan bertahap Yang pasti akan disalurkan hingga akhir Desember 2021 ini Namun berita buruknya Ada juga KPM baik itu KPM PKH maupun KPM BPNT murni reguler Yang tidak bisa cair bantuannya Atau bantuan BPNT-nya di bulan Desember 2021 ini Dan teman-teman sosial semuanya Berikut adalah KPM PKH maupun BPNT murni Atau BPNT reguler yang tidak cair bantuannya di bulan Desember 2021 Langsung saja yang pertama adalah KPM yang belum padan datanya Jadi untuk KPM yang belum padan juga ya Untuk datanya baik itu dari Duk Capil Dengan data di DTKS Kementerian Sosial Maka bantuan BPNT-nya di bulan Desember 2021 ini Tentu tidak akan dicairkan Kemudian kategori yang kedua adalah KPM penerima KKS baru khusus untuk BPNT reguler Kemudian yang ketiga adalah KPM PKH validasi baru Karena masih proses verifikasi data Yang membuat status kepesertaannya belum bisa aktif saat ini Jadi bagi teman-teman yang masuk ke dalam tiga kategori tersebut Maka tidak akan cair untuk bantuan BPNT murni Alokasi bulan November dan bulan Desember Dan juga tidak akan cair untuk bantuan BPNT ekstra Sebesar Rp400.000 Sedangkan untuk bantuan top up sebesar Rp900.000 Untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember Otomatis memang tidak akan mendapatkan ya Karena untuk bantuan ini Hanya diberikan kepada KPM BPNT yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrim Yang ada di 35 kabupaten atau kota Yang sudah terdaftar tentunya Dan nantinya di tahun 2022 Akan ada perluasan penyeluruhan bantuan tambahan Sebesar Rp300.000 per bulan Di lebih dari 200 kota yang tersebar di Indonesia Jadi kami menghibur kepada teman-teman sosial semuanya Yang tidak cair bantuannya di bulan Desember 2021 ini Tetap bersabar, tetap tenang Apabila semua berjalan dengan lancar Dan data-data sudah padan Serta sudah aktif status keberstaannya Sebagai KPM baik itu PKH maupun BPNT Insya Allah Nantinya di tahun 2022 mendatang Sudah bisa dicairkan atau disalurkan kembali Baik teman-teman sosial semuanya Kira-kira cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Selamat sehat, selamat semangat Dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh